Hai halogan ya di sini kita banyak yang sedang mengalami masalah ya Kenapa kita nggak bisa media sosial nggak bisa media online-an ya kayak kita nggak bisa ngirim video ngirim foto nggak bisa nge-chat di aplikasi WA atau WhatsApp Messenger atau juga kita nggak bisa mengirim snap ya story di Instagram dan juga untuk aplikasi Twitter kita nggak bisa melihat tweet ya lalu juga ada aplikasi Facebook kita nggak bisa melihat beranda Facebook orang lain nah itu semuanya karena di batasi oleh ecominfo ya Kenapa Nah karena dari tribun jaten.com yang gua ambil itu alasannya karena untuk mencegah provokasi hingga penyebaran kita hoax ya di masyarakat luas ya dan lu semuanya tahu kan provokasinya itu apa kita bahas itu kita bahas kenapa alasannya fitur-fitur media online seperti yang tadi gue sebutin itu dibatasi atau kita nggak bisa akses ya Nah itu tujuannya karena untuk mencegah provokasi atau hal-hal negatif ya hal-hal negatifnya seperti ya penyebaran video-video yang negatif video-video video hoax foto-foto hoax meme yang melebek eh suatu pemerintahan suatu kejadian yang sekarang atau yang sifatnya memprovokasi seseorang nah itu semuanya dibatasi kan ya karena untuk Indonesia agar bisa damai ya karena untuk dua hari tiga hari depan ya lu semuanya tahu lah ya orang-orang pada ngapain tuh semuanya ya dan itu yang bakal menjadi titik provokasi dari lu semua ya dari dari lu semua yang terprovokasi itu bakalan makin panas nanti besok-besoknya makannya kominfo pemerintah semuanya beranggapan ya biar nggak panas kita batasi aja aplikasi-aplikasi seperti itu ya yakni media-media online ya karena menurut ah pemerintah ya namanya itu kalau nggak salah itu gua lihat di tribun jatang jatang.com itu karena ah kata siapa ya gue nggak tahu pokoknya namanya pokoknya ada di orangnya pasti tahu di sini ya Oke jadi itu karena awal mulanya itu ya karena pasca kejadian kerusuhan ya itu timbul ya video-video atau foto-foto nah itu foto-foto yang berdampak negatif nah dari video-video itu ada di Facebook ada di Instagram ada di Twitter nah namun ya yang menjadi trending yang menjadi topik pembahasannya itu bukan di aplikasi kayak IG Twitter Facebook itunya bukan melainkan di wa-nya ya di grup wa lulu ngebahas kayak gitu-gituan di temen-temen lulu ngebahasnya gitu-gituan ngomongin ini ya itu yang menjadi trending topik dan menjadi terprovokasinya lu dan kalian semua nah jadi untuk hari ini dan untuk dua hari kedepan tiga hari kedepan kalian yang nggak bisa mengakses kayak gitu-gituan ya media-media aplikasi media sosial seperti wa ig Instagram Twitter nggak bisa ya Nah tapi gua di sini ada cara biar lu semua bisa normal ya caranya gampang Nah ya jadi lu itu menggunakan sebuah aplikasi VPN ya bebas mau kita kita pergi ke selain negara Indonesia ya karena yang dibatasi oleh kominfo itu adalah server negara Indonesia aja jadi untuk alamat IP yang ngedown untuk mengakses aplikasi wa wa kayak gitu-gitu semua itu cuma di Indonesia kalau kita pergi ke server lain ya menggunakan VPN atau virtual private network ya itu kalian bisa menggunakannya normal kembali namun kalian agak sedikit lemot ya karena VPN gratisan kalau lu punya VPN premium berbayar kenceng ya Oke jadi gua kasih tau ya gua disini pakai ufo VPN like aplikasi yang paling mantap ya jadi kalian tinggal pilih lokasi ya intinya pilih lokasi selain Indonesia disini banyak sekali disediakan ah berapa macam-macam negara ya semuanya lu silahkan pakai ya disini gua ngomong Singapura ya di sini lu bahkan Singapura dan kalian lihat sudah terkonek ya di sini pasti wa gua masuk dengan seketika kan data gue nyala ya di sini udah gua VPN dan ya langsung aja gua buka wa nya nih ya pasti bakalan masuk ya kayak gitu intinya jadi semuanya VPN aja ya yang buat kalian kaum-kaum milenial yang nggak bisa lepas dari era digital ya lu semua harus menggunakan VPN untuk dua hari sampai ke depan begitu ya karena nanti takutnya ya udah bener canduan terus kaget kaget bisa media online nggak bisa on di media sosial lu dan lu gabut ya dan gabut seharian cuma bisa tidur-tidur-tidur-tidur hidup lu bosen ya jadi ya daripada kalian gitu nggak bermanfaat dengan media sosial aja lah ya akses-akses IG kalian cari yang bermanfaat ya seperti selawatan di banyak ya atau perhiburan ya game-game Pepsi Pepsi fun moment gitu ya oke jadi sini gua udah bisa ya lihat nah disini ada tanda checklist satu ya kalau gua matiin VPNnya ya gua matiin maka akan hilang checklistnya ya di situ Oh ya tapi di gua ya itu udah normal lu pengen tahu kenapa biar bisa normal sama VPN itu cuma bisa gua doang ya cuma bisa gua doang dan gua nggak share secara terang-terangan ya Nelulah sendiri ya ini juga tanpa VPN konek ya itu enggak gua share ya untuk untuk publik ya karena gua nggak mau mengganggu pemerintahan ya padahal menghasil VPN sama bayar Oke gaya mungkin itu aja intinya gua nggak mau share ya IG juga udah masuk normal semuanya normal pokoknya aplikasi-aplikasi di fitur di blog udah normal gua yaitu enggak gua kasih tahu ke publik maaf sekali ya mohon maaf ya jadi buat kalian yang mau kayak biasanya pakai VPN aja ya oke itu aja video kali ini ya karena kita berbincang sedikit aja sih ya enggak sudah serius amat lah ya Oke itu aja kurang lebih maaf semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video kan and bye bye